Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Johan Bakso Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya Oke teman-teman di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso 5 kilo daging ayam Mix 2 kilo daging sapi Lengkap dengan bumbunya Dan triksnya gimana caranya Supaya bakso nya itu kenyal Padat dan lembut digigit So buat teman-teman yang membutuhkan resep ini Stay tune terus di Johan Bakso Oke pertama yang perlu kita siapkan Yaitu 5 kilo daging ayam bagian dada Jangan lupa untuk memfiletnya terlebih dahulu Disini Johan hanya membuang tulang tuanya Tulang mudanya masih ikut Alhasil masih menghasilkan 4,8 kilo daging ayam bagian dada Jangan lupa untuk memilihnya itu Ayamnya yang besar-besar seperti ini ya teman-teman Karena ayam yang besar itu dagingnya padat Dan jadi bakso nya nanti lebih banyak teman-teman Oke setelah itu 2 kilo daging sapi Pilihlah daging sapi yang berkualitas Daging sapi yang kering teman-teman Upayakan untuk memilih daging sapi bagian paha belakang Karena daging sapi bagian paha belakang ini Tidak terlalu banyak serat Dagingnya lebih padat dan jadi bakso nya itu lebih banyak teman-teman Oke setelah itu kita bawa ke penggilingan Kita giling kasar semua bahan yang sudah kita siapkan tadi Lalu kita letakkan di dalam wajan pengadukan Kita campurkan semua bumbunya Seperti bumbu rempah-rempah Telur Garam Bawang dan Yang lainnya Setelah itu kita aduk di wajan pengadukan ini teman-teman Untuk triknya Teman-teman itu aduk bersama es batu terlebih dahulu Aduk sampai benar-benar kalis Gunakan es batu yang cukup Sampai benar-benar kalis teman-teman Agak encar tidak apa-apa Setelah itu nanti kita bisa tambahkan Tepung tapiokanya untuk memadatkan Adonannya teman-teman Upayakan sampai benar-benar kalis terlebih dahulu Setelah itu kita tambahkan Tepung tapioca Setengah kilogram atau 500 gram teman-teman Aduk kembali sampai benar-benar kalis Karena daging sapinya ini super Dengan harga 130 ribu Grid A Bagian paha belakang Johan tidak menambahkan kecap Karena Johan ingin menjaga rasanya agar lebih original teman-teman Kalau teman-teman ingin Baksonya tampil lebih agak gelap Teman-teman bisa tambahkan kecap ataupun hati ayam Tetapi disini Johan tidak menambahkannya Karena ingin menjaga rasa dari Baksonya itu sendiri teman-teman Setelah kalis kita bisa angkat dari wajan adukan Oke setelah semuanya ditimbang itu menghasilkan 8,8 kilo adonan bakso teman-teman Untuk bumbunya sendiri yaitu 7 sendok makan garam kasar 2 saset Lada ku Teman-teman bisa menggantinya dengan 2 sendok teh Lada bubuk Lalu 12 saset Kaldu sapi Yang kecil Boleh merek apa saja Teman-teman bisa menggantinya dengan 12 blok kaldu sapi Atau memixnya yaitu Setengah-setengah 6 saset Kaldu sapi yang kecil Dan 6 blok kaldu sapi yang blok 5 butir telur 100 gr penguat rasa 150 gr bawang putih 2 sendok stpp atau posmik Agar bakso nya lebih padat Lebih kenyal Oke setelah itu Untuk jadinya itu seperti ini teman-teman Lebih lembut Di pegang itu enak Dan dibuletin itu lebih mudah teman-teman Lebih mudah sekali ya Karena kita menggunakan bahannya itu yang terbaik Yaitu Daging sapi super teman-teman Tentu untuk hasil sendiri Tidak menghianati prosesnya ya teman-teman Oke setelah itu kita buletin Siapin Air Panaskan air Setengah panci Setelah panas atau mendidih Teman-teman bisa kecilkan apinya Gunakan api yang paling kecil saja Lalu kita bulatkan bakso nya Bulatkan bakso nya Sesuai ukuran yang teman-teman inginkan Setelah selesai dalam pembulatan teman-teman Teman-teman bisa besarkan apinya Gunakan api sedang saja Supaya bakso nya itu matangnya berlahan teman-teman Jadi istilah bahasa jawanya itu Tidak disengkau ya Kalau disengkau itu nanti hasilnya juga kurang maksimal Jadi matangnya supaya berlahan saja Supaya matangnya lebih merata teman-teman Oke setelah itu kita diamkan saja Gunakan api sedang jangan lupa Diamkan antara 20-30 menit Apabila sudah sedikit berbuih putih Atau mendidih Jadi ditunggu teman-teman Kalau sudah mendidih sebentar Lalu matikan apinya Lalu kita angkat bakso nya dari panci nya ini teman-teman Oke setelah kita angkat seperti ini Langsung kita tiriskan Tidak menunggu lama Langsung kita kipaskan teman-teman Apabila kita menunggu lama Kita tunggu Tidak langsung kita kipaskan seperti itu Bakso nya akan sulit untuk dingin teman-teman Apabila sulit untuk dingin Akan cepat sekali basi Tentu hal seperti itu tidak kita inginkan ya teman-teman Langsung saja kalau kita sudah angkat Langsung kita kipaskan sampai benar-benar dingin Sampai benar-benar kering teman-teman Oke untuk selanjutnya kita lihat bagian dalamnya Untuk bagian dalamnya sendiri padat ya ini teman-teman ya Karena adukannya tadi kalis Benar-benar kalis Setelah kalis baru kita masukkan tepung tapioca nya Kita aduk kembali sampai benar-benar kalis Sampai menghasilkan adonan Yang sempurna Yang benar-benar pulen Dengan menghasilkan bakso sekenyal ini teman-teman Sepadat dan sekenyal ini Kenyal sekali ya teman-teman Untuk bakso besarnya sendiri juga kenyal banget teman-teman Bahkan saya pencet kuat-kuat itu Pas Balik ke bentuk semula teman-teman Inilah tanda bakso nya itu kalau Hasilnya bagus seperti ini ya teman-teman Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh